Intro Hari ini saya hendak bercerita tentang kebahagiaan. Setiap manusia tentu ingin mendapatkan kebahagiaan. Semua orang ingin bahagia. Pada hakikatnya tujuan hidup manusia adalah mencari kebahagiaan. Tapi mengapa tidak semua orang mendapatkannya? Ada yang sejak lahir sampai dia meninggal tidak menemukan kebahagiaan. Tapi ada orang yang menemukan kebahagiaan sebelum dia meninggal. Pertanyaannya lalu apa yang membuat kita bahagia? Banyak orang selalu menganggap bahwa kebahagiaan itu identik dengan materi yang kita miliki. Jabatan, pangkat atau posisi dianggap dengan kita mendapatkan materi yang banyak, kita akan bahagia. Posisi yang tinggi kita akan bahagia. Pangkat atau mungkin gelar akademik yang banyak kita akan bahagia. Tapi faktanya kan tidak begitu. Banyak orang yang kemudian sudah mendapatkan apa yang saya sebutkan tadi, tapi tidak juga bahagia. Saya beruntung menemukan satu cerita tentang tahapan kehidupan yang kemudian saya refleksikan dalam kehidupan saya pribadi. Tahapan kehidupan itu adalah ketika pada awal mula kita dalam perjuangan. Yakni ketika kita baru bekerja, baru dewasa, menikah. Kita mengalami tahapan yang dinamakan survival, di mana kita harus survive. Gaji masih terbatas atau pendapatan masih terbatas, tanggung jawab terasa berat, bayar listrik kurang, mau bayar kos-kosan atau kontrakan juga berat, mau bayar air, mau makan, beli beras, sembako, masih terasa berat. Jadi kita memiliki keterbatasan. Sehingga ini adalah tahapan untuk kita survive, untuk kita bisa bertahan dalam hidup. Nah ini yang dinamakan survival. Tahapan berikutnya adalah ketika kehidupan kita sudah lebih baik sedikit. Ini yang dinamakan tahapan security. Kita sudah merasa secure, sudah merasa aman. Kalau mau mengangsur rumah, sudah bisa. Kalau mau mengangsur biaya sepeda motor, juga sudah bisa. Makan sudah tidak mikir, listrik sudah pasti kita bisa bayar. Sesekali makan di luar, berwisata sudah bisa. Jadi kehidupan kita sudah secure. Nah tahapan inilah yang dinamakan security. Tahapan berikutnya adalah tahapan sukses. Jadi bagaimana kehidupan kita itu jauh lebih baik. Kemudian kalau mau beli mobil, bisa. Mobil bagus, bisa. Mau piknik luar negeri, bisa. Rumah bagus, bisa. Pokoknya sesuatu yang kita inginkan kita bisa dapatkan. Karena secara finansial kita sudah bagus, kuat. Bahkan berlebih mungkin karena kita sukses. Dan di antara yang sukses itu ada yang terkenal. Itu menambah power, menambah perasaan bahwa ini adalah puncak dari pencapaian kita dalam hidup. Dan semua orang menganggap itulah pencapaian dalam hidup ketika jabatan, posisi, kekayaan sudah kita miliki. Tetapi apakah ini menjamin bahwa kita bahagia? Ternyata tidak juga. Kita tahu banyak orang mau gelar akademinya berderet-deret juga tidak bahagia. Banyak orang yang posisinya, jabatannya bagus tidak bahagia. Dan orang-orang yang secara materi berkecupan bahkan berkelebihan, juga banyak yang tidak mendapatkan kebahagiaan. Lalu pertanyaannya, di mana kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu? Nah saya belajar dari satu video dari seorang yang bernama Dan Lok. Dia menyebut tahapan di atas sukses yang banyak tidak diketahui orang. Karena semua orang menganggap puncak pencapaian dia adalah ketika dia sukses. Tapi ternyata tidak identik dengan kebahagiaan. Nah Dan Lok menyebut tahapan berikutnya adalah signifikan. Signifikan ini ternyata ketika kehidupan kita bukan semata untuk diri kita sendiri, bukan semata untuk keluarga kita. Tapi ketika kehidupan kita ini bisa bermanfaat, berdampak bagi orang lain. Artinya apa? Rata-rata orang itu mendapatkan kebahagiaan ketika dia berbagi, dia memberi. Nah kenapa saya percaya pada tahapan hidup ini? Karena saya mengalaminya. Dan dulunya saya tidak tahu bahwa ada tahapan di atas sukses yaitu signifikan. Saya sejak kecil mungkin sudah digembleng oleh Tuhan untuk hidup susah. Kemudian ada masa di mana saya sudah punya gaji, Tuhan masih kasih beban lagi. Delapan anak kakak saya yang meninggal dan saya harus tanggung. Jadi ada 11 anak dengan gaji yang sebenarnya waktu itu masih juga belum cukup. Saya dan istri harus menafkai, membayar pendidikan 11 anak sekaligus. Waktu itu saya jujur aja marah pada Tuhan. Saya merasa Tuhan tidak adil. Karena dari kecil kenapa sampai saya sudah punya gaji, saya masih dikasih kesusahan, kesulitan hidup. Tapi belakangan saya menyadari bahkan berterima kasih. Apa yang terjadi dalam hidup saya justru membentuk saya seperti sekarang ini. Dan pada saat itu sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan saya untuk berbagi tanpa saya sadari. Walaupun berbagi dengan ponakan. Yaitu harus menghidupi mereka, membiayai pendidikan mereka, dan seterusnya, dan seterusnya. Delapan anak sekaligus. Ternyata ada kebahagiaan ketika mereka kemudian bisa sekolah, kemudian mereka bisa tumbuh dan berkembang. Dan perasaan itu saya rasakan ketika saya dan istri punya yayasan, membantu orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, panti jompo, panti asuhan, itu ternyata membuat kita bahagia. Nah saya kemudian percaya pada tahapan signifikan ini. Yaitu ketika hidup kita bukan untuk diri kita semata, untuk diri kita sendiri. Tapi hidup kita itu bisa berdampak bagi orang lain, dan itu kebahagiaannya luar biasa. Bagi yang belum pernah merasakan mungkin agak aneh melihat belum berbagi, kenapa membuat kita berbahagia. Ternyata benar, kalau gak percaya silahkan coba. Saya dan istri, kami merasa bahagia sekali ketika kami berbagi. Perasaan itu rasanya abadi, tidak hilang, dan ini membuat kami kecanduan. Dan kami tidak takut bahwa kemudian dengan berbagi kami menjadi miskin. Tidak. Justru kalau dalam agama kita masing-masing diajarkan bahwa kalau kita berbagi pada sesama, maka Tuhan akan mengembalikannya berlipat-lipat, bahkan berlebih. Jadi pertama, gak usah takut miskin kalau berbagi. Kedua, janji kebahagiaan itu mutlak. Kita pasti akan berbahagia. Lalu yang jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah seseorang itu bisa masuk pada tahapan signifikan? Kalau dia tidak melalui tahapan sukses tadi. Nah kenapa hari ini saya bicara tentang empat tahapan itu? Karena saya ingin orang-orang siapapun menyadari bahwa tidak harus sukses untuk kemudian kita bisa signifikan. Kita bisa potong kompas dalam posisi, kondisi, situasi kita sekarang, kita bisa masuk dalam tahapan signifikan. Yaitu mendapat kebahagiaan ketika kita berbagi. Kemudian saya menyadari bahwa berbagi tidak harus selalu dengan uang, dengan materi. Berbagi bisa apa yang kita miliki. Apakah itu keterampilan perbahasa, keterampilan komputer, matematika, bermusik, apa saja kita sudah bisa berbagi. Kalaupun kita gak punya semua yang saya sebutkan tadi, berbagi waktu itu penting juga. Datang ke panti jompo, panti asuk, mengajar anak-anak mendongeng, atau menemani orang-orang lansia yang ditinggalkan oleh keluarganya, atau dibuang oleh keluarganya. Itu akan membuat kita bahagia. Jadi inti dari cerita saya ini adalah, kalau Anda sampai detik ini belum menemukan kebahagiaan, hati Anda tidak berbahagia. Coba cara yang ini, berbagi. Kalau saya dan banyak orang yang sudah melakukan, kami menemukan kebahagiaan itu. Dan hakikat dari hidup itu adalah menemukan kebahagiaan. Dan saya pribadi sudah menemukannya. Tinggal, kalau Anda ingin mencoba cara ini, segera lakukan. Jangan menunda seakan-akan hidup Anda akan panjang. Karena kita tidak tahu sampai seberapa lama Tuhan memberikan kita kehidupan. Karena itu, tanam kebaikan selagi masih ada kesempatan. Anda akan berbahagia. dan erupat sampai seberapa lama Tuhan. Terima kasih. Jangan menonton!